Yo! What's up guys! Yo! Welcome back to my channel, Theodorus atau Ivan Ferdinand! Oke! Oke guys, kali ini gue aja mau lanjutin nih, lanjutin nih, lanjutin nih yang Captain Super Sadrante ya. Oke, kali ini gue coba lanjutin ini Captain Super Sadrante sesuai dengan janji gue ya. Oke, kali ini gue coba ini, coba cek ke pemain dulu ya. Coba cek ke pemain dulu ya, oke. Oke, kali ini gue coba ini, coba nge-review salah satu pemain club ya, lebih tepatnya Dream Festival. Oke, kali ini, ini, ini ada tim Eropanya ya. Ini tim Eropanya, itu ada Hyuga, ada Luikal, Zedan, 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 Subasa, Subasa Merah, Aoi, Grandios, yang Grandios Biru yang pernah, pernah keluar di anniversary yang ketiga yang ada menanya clubnya ya. Oke, ada Duffy, yang di reform bulan lalu, ada Goza, Almeja, ada Gentile. Oke, Gentile nya kita pindah ke depan dulu ya. Oke, ya, Gentile nya pindah ke depan. Oke, kali ini gue coba nge-review Gentile Def ya. Oke, kita review, kita lihat dulu Gentile ya. Ya, Gentile, ya. Ya, Gentile Def yang biru ini, ini Piemont ya. Gentile Def yang Piemont, yang clubnya ya. Oke, kalian bisa lihat, attack nya sekitar 18 ini. 18 ribu ya, ya. Fisikal nya juga 21 ribu. Dan tidak ketinggalan yang paling tinggi itu skill defense nya ya. Ya, skill defense itu 270 ribu ya. Ya, skill defense 2007 ini. Karena intercept nya, ini intercept nya agak gede ya. Sekitar 9 ribu ya. Ya, ya. Oke, kali ini kita coba lihat ke skill nya Gentile dulu ya. Oke. Oke. Ada team skill, non-generated player, 15%. Eh, oke. Next, FPS nya 25%. Oke. Gentile Def biru ini, ada bahwa skill ini. Catanatio charge intercept ini. Ya. Kalau yang kalian tahu, skill ini, skill ini ada skill baru ya. Ya, ini ada skill ini untuk Gentile Def yang Fredo itu. Kalau tidak salah, catanatio charge intercept nya. Ya, kalau kalian tahu, ini adalah salah satu skill intercept yang... Ini, intercept Gentile Def yang biru ya. Nah, kalau kalian tahu, skill ini momentum nya agak ini. Agak... Agak... Agak jauh lebih besar dibandingkan dengan skill intercept nya yang lain. Ya. Jika kita lihat perhatikan dengan sesama, skill intercept nya Gentile ini. Kayak ini. Kayak... Kayak ini. Kayak ini. Kayak intercept nya Gentile yang tidak lain adalah skill intercept yang punya otot ya. Untuk skill intercept Gentile yang biru Def ya. Oke. Ada juga tackle right angle defense ya. Untuk skill tackle ini. Skill tackle nya Gentile ya. Skill tackle. Dan ini ada juga dan di block. Tapi ini skill A ya. Dan di block skill block nya Gentile. Tapi ini skill A ya. Untuk Gentile Def yang V2 ya. Ya. Gentile Def yang V2 ya. Oke. Dan semua-semua sisanya boleh dicolok ini. Boleh dicolok seperti Supernova dan New Star Block nya boleh dicolok ya. Ya. Boleh dicolok untuk... Boleh dicolok ke... Ini. Ke Gentile Def yang biru ya. Ya. Gentile Def yang biru yang club ya. Oke. Oke next. Oke. Hanya ada ini. Ada bond. Untuk... H bond nya. With... Kita harus ini. Kita harus... Pakai ini. Pakai tiga pemain... Non-Jepang yang biru ya. Itu... Nambah... Status bond nya. Nambah ini. Nambah 2,5% untuk pakai... Non-Jepan yang biru sih. Yang Japanese yang biru ya. Non-Japanese yang biru. Dan selanjutnya ada recover. Ya. Recover seperti biasa 50%. Ya. Auto Intercept in case ini... Kita menambah jadi 80%. Ya. Kalau bisa... Kalau ada auto intercept. Nyalah. Auto Intercept nya. Kita bisa lihat ini. Kita bisa... Gentile ini. Kalau tidak salah auto intercept nya. Kita... Yang bisa lihat ini. Skill intercept nya Gentile. Jadi Gentile ini bisa di intercept ya. Kalau... Auto Intercept in case. Kalau lawannya lagi white pass ya. Oke. Dan... Terakhir ini ada full power gauge. Biasa. Seperti biasa. 5% karena ini high ya. Dan... Oke. Oke. Kali ini gue coba... Ini. Coba... Ini. Review... Gentile... Review Gentile dev yang biro ya. Oke. Kali ini kita coba... Review Gentile dev biru sekali ya. Sekali kurus main di... Team Club nya ya. Oke. Oke. Gentile. Oke. Kalian bisa lihat status nya Gentile ini. Ya. Kalian bisa lihat status defense nya Gentile ya. Nah. Kalau kalian tahu statusnya ini. Status block nya ini. Status block nya 29.000 ya. Status block nya Gentile 29.000 ya. Ya. Title nya juga sama. Seperti block 29.000. Ya. Untuk yang paling... Interception nya ini. 300 ini. 31.000 ya. 31.000 untuk... Ini ya. Untuk... Status intersection nya Gentile ya. Ya. Oke. Kali ini. Kali ini gue coba ini. Ya. Oke. Kali ini ada skill apa. Ya. Oke. 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 Kali ini gue coba ini. Ini gue coba lihatin. Ini gue coba liatin ini. Lihatin skill intersection nya Gentile ya. Ya. Oke. Gue coba ini. Hmm. Coba. Coba. Pake ini. Pake skill intersection nya Gentile ya. Skill intersection nya Gentile. Oke kita lihat seperti apa skill intersection nya Gentile. Ya. Kita lihat seperti apa. Oke, kita lihat seperti apa skill interceptnya Gentile Ya, dia nembak ya Ya, Gentile yang bersiap-siap melakukan interceptnya ya Oke Wow, skill interceptnya Gentile keren banget Sakawa Dandy Janeka Ya, benar Sakawa Dandy Janeka Oke, oke, oke Tidak ada skillnya ini Oke, buat quit Oke, buat quit dulu ya Oke, buat quit dulu ya Nani? Oke guys, jadi untuk review singkat Gentile Review singkat Gentile DF yang clubnya Kayaknya segini aja untuk video dan Dan dari tadi gue lihat videonya Skill interceptnya Gentile keren banget Keren banget loh Karena skill ini skill interceptnya Gentile Momentumnya lebih bagus ya Dia meningkat dan interceptnya Karena tadi interceptnya ini momentumnya kecil banget dibanding Katanasio yang defense yang interceptnya yang ini Yang skill buff skill Gentile DF yang biru ya Ya, oke kali ini Ini kayaknya segini aja untuk videonya Dan Susah betul ya Dari animasi interceptnya Gentile DF ini bisa dibilang skill interceptnya Gentile yang punya otot-ototnya ya Karena Gentile ini Gentile ini kuat ya Sejak Kalo di club Dari ceritanya Kepas Gentile masuk ke Pio Mente Tiemonte ya Gentile ini kuat banget ya Karena Gentile ini kuat banget ya Bisa punya-punya otot ya Bisa di interceptsion Yang bisa di tackle dan bisa di blocknya Dan Dan semuanya ya Ya guys ya Oke guys ya Untuk review singkat Gentile DFB yang Dreamcast di captors Pasal Dream Team Kayaknya segini aja untuk pilihannya Mungkin temen-temen seperti ini Thank you for watching Kalo kalian sudah menonton video ini bermanfaat Jangan lupa tingkat di like, comment, dan juga sub Jangan lupa subscribe ke channel gua Dan jangan lupa wajib hitipkan juga lonceng Untuk dapatkan video yang terbarunya Kalo temen-temen punya masukan lagi Temen-temen jangan lupa tulis di kolom komentar ya Dan yang terpenting itu semua adalah Selalu tetap berkarya jari yang terbaik Untuk dirimu sendiri Dan juga jaga diri kesehatannya Seperti itu Jumpa lagi di next episode video gua Di channel Eva Fernandos yang berikutnya Well guys ya Adios Oke sampai jumpa lagi di next episode video gua Di channel Eva Fernandos yang berikutnya Bye 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 bye